Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya banggakan calon peserta didik baru SMA Negeri Satu Bodeh tahun pelajaran 2019 2020 dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim segala puji hanya baiklah Allah kita patut bersyukur Mada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan dalam rangka apel persiapan dan juga pembekalan untuk mengikuti kegiatan masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri Satu Bodeh atau yang disengkat dengan MPLS Tahun pelajaran 2019-2020 Selamat serta salam kita ucapkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sempatnya di Nyamul Selamat Amin Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua kita pembina OSIS pengurus OSIS sekaligus panitia dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan mulai rangkaian perencanaan kemarin sampai pelaksanaan kegiatan persiapan untuk MPLS dan juga besok dalam mencintai kegiatan pelaksanaan MPLS selama 3 hari mulai tanggal 15, 16, dan 17 Juli 2020 mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa melaksanakan tugas dengan baik yang berikutnya kami sampaikan kepada seluruh peserta MPLS bahwa pagi hari ini kalian dikumpulkan mengundang oleh sekolah untuk masuk dan mengikuti pembekalan dalam rangka persiapan untuk mengikuti kegiatan anda tujuannya apa? tujuannya yang pertama adalah kalian yaitu untuk mempersiapkan diri atau kalian untuk membawa bekal dan persiapan hubungan dengan kegiatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut apa saja yang dibutuhkan apa saja yang dibutuhkan apa yang saja yang perlu dibersiapkan kemudian kalian harus bagaimana dan bagaimana ini nanti akan disampaikan secara langsung oleh panitia atau pengurus OSIS dari Masyaman Negeri Satu Beda ini oleh karena itu nanti kalian untuk mengikuti persiapan ini apa saja yang akan disampaikan nanti mohon untuk dibutuhkan dengan sebaik-baiknya yang berikutnya bahwa kalian disini adalah warga baru secara otomatis ini nanti akan diperkenalkan selama tiga hari tersebut yaitu sehingga dengan pengenalan lingkungan secara fisik pengenalan lingkungan secara fisik itu yang berarti kalian harus mengetahui lingkungan yang ada di Asyaman Negeri Satu Beda ini di mana letak kantor kepala sekolah di mana letak kantor guru di mana letak perpustakaan di mana laboratorium fisikabina dan lain sebagainya kemudian di mana tempat parkirnya di mana MTK-nya di mana masjidnya di mana tempat belajar kalian nanti dan lain sebagainya itu adalah secara fisik kemudian secara selain secara fisik juga kalian akan diperkenalkan secara akademis pembelajaran kalian sudah mengikuti dari Paku TK SD dengan SMP MTS dan sekarang masuk di bidang SMA ada mata pelajaran yang mengorelasi berkelanjutan ada mata pelajaran yang lebih spesifik lagi karena kalian akan mengikuti kegiatan sesuai dengan jurusan yang ada di SMA Nuskata kemudian ini yang sudah kalian lihat ketika pengumuman kemarin kemarin sesuai dengan nilai prestasi kalian ketika mengikuti bidang nasional di bidang SMP MTS di bidang SMP MTS atau jurusan MIPA ada jurusan IPS nah disitulah perbedaannya nantikan akan dikenalkan secara akademis matahari mata pelajaran dan lain sebagainya sehubungan dengan jurusan yang kalian akan berkelanjutan atau kalian sudah ditetapkan oleh sistem berdasarkan milih dari usia nasional dan bidang kalian berkelanjutan di bidang SMP MTS itu secara akademis Insya Allah tidak ada istilah kalian akan digunjuk oleh kakak-kakak kalian tidak semuanya adalah untuk membentuk kalian adalah calon-calon peserta didik yang berkarakter berkarakter artinya mempunyai keperibadian yang baik bertanggung jawab bisa mengenal lingkungan dan juga bisa berkomunikasi dengan yang lain bisa bersosial dan khususnya bisa menjadi tinggi untuk nilai kebangsaan yaitu bangsa Indonesia kalian akan tertip bisa menyesuaikan bisa bertanggung jawab Insya Allah tidak ada masalah dan sifatnya rekreatif banyak permainannya nanti tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat penggoculokan fisik dan lain sebagainya yang tidak ada banyak permainan ya saya jangan khawatir kegiatan ini adalah kegiatan red racing kegiatan-kegiatan wisata tapi wisata yang ada di lingkungan sekolah baik itu di lingkungan dalam kelas maupun di luar kelas itu saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih